Intro Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Sabda dari hati untuk dunia yang baru Hari ini kita diajak untuk merenungkan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 9 sampai dengan 11 Dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mau menyatakan bahwa Yesus bukan hanya mengasihi Tetapi Yesus adalah sang kasih itu sendiri Di dalam dia Bapak itu menunjukkan perhatiannya kepada semua manusia Tanpa terkecuali Bahkan orang-orang berdosa pun tidak luput dari sentuhan kasihnya Pengampunan ditawarkan kepada semua yang bersedia untuk bertobat Dunia menawarkan kebahagiaan menurut versinya sendiri Yang sifatnya sementara Namun ternyata ujungnya adalah maut Kebinasaan Kesenangan duniawi cenderung berpusat pada ego pribadi Kebahagiaan Kebahagiaan semacam ini Jalan keluar dan hasil yang terbaik dari setiap masalah yang kita alami Syaratnya tidaklah sulit Yang ditinggal dalam kasih Yesus dan menuruti segala perintahnya Di dalam kasih ada suka cita Dan suka cita itu menjadi penuh Jika kita tinggal dalam cinta kasih Yesus dan Bapak Bagi dunia yang sedang dibelit oleh individualisme Pewartan Kristiani tentang cinta kasih Menjadi menghadapi tantangan yang berat Tetapi sekaligus juga amat relevan Kalau mau jujur Bahwa setiap manusia dilumpuk hatinya yang paling dalam Mendambakan cinta kasih Dari Allah dan dari sesamanya Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Mampukanlah kami untuk hidup dalam kasihmu Dan tuntunlah kami Agar kami senantiasa melaksanakan kehendakmu Supaya suka cita kami menjadi penuh Amin Semoga Allah Bapak yang Maha Kuasa Memberkati saudara-saudari sekalian Supaya memperoleh suka cita Yang sejati Dalam Tuhan Bapak, Putra, dan Roh Kudus Amin Terima kasih atas dukunganmu Terima kasih.